Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Wulon Tamitriani Dengan NPM 422004 Dari Prodi Biologi STKIP PGRI Lubuklinggau Dengan dosen pengampu Ibu Renir Dewi Riastuti MPDST Dengan mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tingkat Rendah Oke teman-teman Disini saya akan menjelaskan Tentang materi saya yang berjudul Teridupita kelas psilopitinai Atau yang sering disebut Pakupurba Sebelum lanjut pembahasan Yuk teman-teman bunyiin loncengnya Dan jangan lupa like, subscribe Dan komen di bawah Baik Ada yang pernah lihat Pakupurba sebelumnya? Oke Ini contoh Pakupurba Ya teman-teman Teman-teman pasti pernah melihat Paku kan? Biasanya Paku yang digunakan untuk konstruksi bangunan Atau untuk keperluan menggantung sesuatu di dinding rumah Tapi Pernahkah teman-teman mendengar tumbuhan Paku? Apa teman-teman pernah melihat tumbuhan Paku sebelumnya? Hmm Kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Yuk kita simak materinya Oke Materi yang pertama yaitu pengertian Psilopitinae atau yang sering disebut Pakupurba Pakupurba merupakan tumbuhan Pakupurba primitif Yang sebagian besar anggotanya sudah punah Dan ditemukan sebagai fosil Tumbuhan ini diduga hidup pada periode antara zaman Silurian dan Depunian Hanya beberapa spesies saja yang masih hidup di bumisan ini Misalnya Psilotum nudum Selain Pakupurba Jenis ini juga dikenal dengan sebutan Paku telanjang Sebab kelas psilopitinae berasal dari kata psilos Yang artinya telanjang Istilah itu berkaitan dengan merfologinya yang sesuai dengan daun berukuran kecil dan bahkan ada yang tidak mempunyai daun sama sekali Materi yang kedua yaitu ciri-ciri psilopitinae Ada pun ciri-ciri psilopitinae yang pertama Pakupurba memiliki struktur tubuh yang relatif masih sangat sederhana Dengan tinggi sekitar 30 cm sampai dengan 1 meter saja Spropit pada umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati Tetapi memiliki rizom yang dikelilingi rizoid Pada Pakupurba yang memiliki daun Ukuran daunnya lebih kecil Mikropil dan berbentuk seperti sisi Batang bercabang-cabang di komotumus berkloropil Dan sudah memiliki sistem paskuler Atau pembulu untuk mengangkut air serta garam dan mineral Materi yang ketiga yaitu perkembang biakan psilopitinae Reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif Yakni dengan setolon yang menghasilkan gema atau tunas Gema itu sendiri adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora Dan reproduksi secara seksual atau generatif Melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina Oleh alat-alat kelamin atau gametogonium Yang keempat, klasifikasi psilopitinae Ada pun klasifikasinya seperti tampilan gambar ini Yang kelima, habitat Kelas psilopitinae dibagi menjadi dua ordo Yaitu yang pertama, bangsa psilopitales atau paku telanjang Dan yang kedua, bangsa psilotales Paku telanjang merupakan tumbuhan paku yang paling rendah tingkat perkembangannya Yang paling sederhana, masih belum berdaun dan belum berakar Ada tiga suku di dalam bangsa psilopitales Yaitu yang pertama, suku rinisiae Tumbuhan ini mencapai tinggi lebih kurang setengah meter Batang dalam tanah, tumbuhan horizontal Dan tidak mempunyai akar, melainkan hanya rizoid Yang kedua, suku asterosila siyae Suku ini dapat mencapai tinggi 1 meter Batangnya yang mempunyai garis tengah 1 cm Dan mempunyai penonjolan-penonjolan yang panjangnya hanya beberapa milimeter Dan disebut mikropil Yang ketiga, suku pseudosporo senaseae Pada golongan ini, dari ujung pokok tidak berluas Tetapi, muncul sejumlah dahan-dahan yang hanya sedikit bercabang Baiklah teman-teman, itulah pemahaman dari saya Jika ada salah kata dan pengurangan kata, saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax